Hasil timnas Indonesia U19 versus Myanmar, Indonesia menang telat 5-1 dan Garuda Nusantara tetap gugur tidak bisa masuk semifinal. Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Timnas Indonesia U19 tetap tersingkir dari piala AFF U19 2022 meskipun berhasil melibas Myanmar dengan skor telak 5-1 pada matchday terakhir grup A. Pertandingan Timnas U19 Indonesia versus Myanmar di helad di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 10 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Bintang kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Myanmar adalah gelandang berusia 17 tahun Arkan Fikri yang mencetak 1 gol dan 2 asis. Gol Arkan Fikri pada menit ke-25 sangat fantastis karena lahir lewat tembakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti. Empat gol Timnas Indonesia U19 lainnya diciptakan oleh Muhammad Ferrari pada menit ke-6 dan menit ke-32. Lalu Rabah Dintas Nim pada menit ke-34 dan Ronaldo Kuateh pada menit ke-73. Ada pun satu-satunya gol Myanmar diciptakan oleh kapten tim mereka Lan Min Hui pada menit ke-6. Meski berhasil mengalahkan Myanmar 5-1, Timnas U19 Indonesia tetap harus menerima kenyataan pahit tersinggir alias gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Timnas U19 Indonesia dipastikan gugur karena laga grup A lainnya yakni Vietnam versus Thailand berakhir imbang 1-1. Perolehan poin Timnas U19 Indonesia sebenarnya identik dengan Vietnam dan Thailand. Ketiga tim tersebut tercatat mengoleksi 11 poin dari lima laga grup A. Namun Timnas U19 Indonesia tetap harus tersinggir karena kalah agresifitas gol dari Thailand dan Vietnam dalam mini-classmen yang dilibatkan ketiga tim tersebut. Sebelumnya Timnas U19 Indonesia hanya bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Thailand dan Vietnam. Hasil imbang kosong-kosong melawan Thailand dan Vietnam itulah yang membuat Timnas U19 Indonesia tersinggir dari fase grup Piala AFF U19 2022. Ini adalah kali ketujuh Timnas U19 Indonesia tersinggir dari fase grup Piala AFF U19 2022 dari total 11 partisipasinya. Lalu bagaimana komentar kalian? Jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.